Oke, selamat malam semuanya, teman-teman, rekan-rekan, para pemirsa, para pendengar, dan para warga Youtube sekalian. Kembali kita bertemu dalam Jekos Vlog edisi audio recording lagi untuk menutup hari saya dan hari Anda. Hari ini Kamis keempat di tahun 2019, Kamis 24 Januari 2019. Seperti yang sudah saya katakan siang tadi. Dan juga ini masih dalam rangkaian bahasan ganti Indonesia, The Series. Membahas apa saja yang perlu diganti dari Indonesia dan menyambung juga dalam Skeptical Taste in Depth. Nah, hari ini bertepatan dengan pembebasan dari Pak Basuki Cahaya Purnama. Untuk yang dulu, kita mengenal beliau dengan nama Pak Ahok. Namun sesuai dengan permintaan beliau, setelah beliau bebas dari penjara hari ini, 24 Januari 2019, beliau meminta tidak lagi dipanggil dengan sebutan Ahok, tapi melainkan dengan sebutan BTP. Ya, ini siang namanya, Basuki Cahaya Purnama. Nah, saya sanggupi permohonan itu dan melahiri hari ini dan seterusnya. Saya lebih akan membiasakan diri saya untuk merifer Pak Basuki Cahaya Purnama. Yang dulunya adalah dikenali dengan Pak Ahok. Nah, sekarang kita harus membiasakan dengan merifer beliau dengan permintaannya, dengan nama inisialnya, Pak BTP. Nah, Pak BTP itu kan dipenjara dua tahun karena kasus penodaan, dugaan penodaan agama yang menurut beberapa ahli, ahli tata bahasa, ahli filsafat, ahli psikologi, ahli macam-macam lah. Pak Ahok itu sebenarnya tidak ada maksud untuk menistakan agama Islam. Saya pun juga meyakini demikian. Bukan karena saya dulu bisa disebut Ahoker, tapi mulai saat ini saya lebih menyebut sebagai para loyalis BTP. Ya, untuk menghormati permintaan beliau yang tidak mau lagi dipanggil dengan sebutan Ahok, tapi mulai mau dipanggil dengan sebutan BTP, sesuai permintaan beliau. Nah, makanya bukan karena saya loyalis BTP atau dulunya bernama Ahoker. Namun mulai hari ini dan seterusnya saya akan membiasakan diri menyebutnya dengan sebutan loyalis BTP. Karena saya juga tidak menemukan unsur Pak BTP ini menghinakan Al-Quran, beliau itu hanya mengindir para politikus yang kerap kali bermain agama untuk bertarung di politik. Dan akhirnya kejadian sampai sekarang. Akibatnya Pilgub DKI Jakarta 2017 itu adalah pemilihan kepala daerah yang paling aneh sepanjang sejarah. Bukan karena Pilgub rasa Pilpres tidak, tapi banyak sekali sentimen-sentimen agama dikeluarkan. Bahkan sampai muncul istilah teror mayat, teror jenazah dikeluarkan. Akibatnya gara-gara dia mendukung Pak BTP di Pilgub Jakarta 2017. Awan pada akhirnya memang sengaja dikriminalisasi kasus tersebut dan Pak BTP dijatuhi fonis 2 tahun penjara oleh pengadilan negeri Jakarta Utara setelah dinyatakan bersalah menghina agama Islam. Nah, kemudian setelah terpilihnya Pak Anies Baswedan sebagai gubernur DKI Jakarta, kelompok 212 ini leluasa untuk kelompok 212 yang mengkriminalkan Pak BTP dan mengirimkan Pak BTP ke penjara itu mulai leluasa dalam mengatur-atur perpolitikan di Indonesia. Ada pun yang pentolan kelompok 212, salah satunya adalah Ormas FPI, Front Pembela Islam. Nah, judul malam ini adalah BTP Bebas. BTP Bebas. Momentum saatnya, momentum untuk merenovasi total negara Indonesia. Apa yang perlu direnovasi? Apa yang perlu diganti? Kita perlu merenovasi cara kita berpikir, cara kita bermasyarakat, cara kita berbangsa dan bernegara. Nah, Pak BTP itu kan orang dulu ketika beliau masih sering disebut sebagai Pak Ahok ya, kerap kali diidentikkan dengan mulutnya yang istilahnya kurang santun, kasar, ya kan, beringas. Padahal maksud beliau itu baik, ya kan, dalam hal menata Jakarta yang memang sudah karut-marut dari dulu. Maksudnya itu baik, cuman tidak semua masyarakat Indonesia itu mengetujui, mengiakan gaya Pak BTP yang seperti itu. Waktu beliau masih menjadi gubernur DKI Jakarta, ataupun kalau beliau masih jadi wakil gubernur DKI Jakarta di bawah kegubernuran Pak Jokowi, yang kemudian naik menjadi presiden RI yang ketujuh, maupun ketika beliau menjabat Bupati Belitung Timur, ataupun anggota DPR RI, fraksi dari Partai Golkar pada saat itu. Memang sudah beliau orangnya seperti itu. Nah, tapi, kalau Anda nonton salah satu episode Indonesia Lawyers Club, pernyataannya Pak Roki Gerung yang saya setuju, mengatakan bahwa kultur politik Indonesia ini masih feodal. Ya kan? Nah, saya mau melanjutkan itu bahasannya. Bukan hanya kultur politiknya saja yang masih feodal. Kultur bermasyarakat Indonesia yang heterogen ini juga masih bernuansa feodal. Kenapa seperti itu, saudara? Karena Indonesia ini kan pernah 32 tahun diperintah oleh Pak Harto dengan sangat otoriter, pres dibungkam, media dibungkam, warga biasa pun dibungkam. Tidak boleh ada yang mengkritisi Pak Harto. Nah, Pak Harto itu mendidik, memerintahkan Indonesia itu, karena Pak Harto kebetulan berasal dari Jawa Tengah. Pak Harto memang lahir di Kemusuk, Yogyakarta, tahun 1921, meninggal di Jakarta tahun Januari 2008, pada usia sekitar 86 tahun, Pak Harto itu memang lahir dan besar di kultur Jawa yang halus, saudara. Nah, selasa kemarin saya nonton rekamannya Indonesia Lawyers Club TV One, closing cerdas dari Prof. Salim Said, dosen ilmu politik Universitas Pertahanan. Nah, beliau mengatakan ini, dan saya catat itu baik-baik. Pak Harto dan kesimpulannya gini, Pak Prabowo mungkin bapaknya orang Jawa, tapi beliau tidak tumbuh dengan budaya Jawa yang halus. Budaya di mana Pak Jokowi itu dilahirkan dan dibesarkan. jadi berbeda. Nah, begitu saya buka Facebook, saya share tuh satu tulisan tentang prosesi pernikahannya Pak Prabowo Subianto dan Ibu Titi Soeharto, di mana terjadi benturan budaya yang luar biasa. Di mana Pak Prabowo itu lebih banyak menghabiskan waktunya di luar Indonesia. mengikut bapaknya, Pak Sumitro Joyohadi Kusumo. Nah, otomatis Pak Prabowo yang dididik dengan budaya barat yang kental, bukan budaya Jawa yang kental. Sekalipun bapaknya Pak Prabowo orang Jawa. Ibunya Pak Prabowo orang Sulawesi Utara, orang Minahasa. Namanya Dora Siga. Pak Prabowo itu tidak tumbuh dalam budaya yang menekankan kepada kesopan santunan. Nah, kalau Pak Harto dan Pak Jokowi itu tumbuh dalam budaya yang menjunjung tinggi yang tadi, 2K itu. 2S itu. Kesopan santunan tadi. Jawa halus istilahnya. Nah, selama 32 tahun, Pak Harto memerintah Indonesia dengan kultur Jawa yang kental. Sehingga ketika hendak menikahkan Pak Prabowo dengan Bu Titik, ini clash-nya luar biasa. Cultural clash-nya luar biasa. Keluarga besar Pak Prabowo adalah orang yang bisa dikatakan kurang begitu Jawa-Jawa sekali, kurang begitu kental Jawanya. Sedangkan Pak Harto itu Jawanya kental. Nah, terjadilah saudara Jawanisasi di seluruh Indonesia. Jadi, semuanya harus ikut Jawa. Di Sumatera pun kita kadang mendengar panggilan Mas dan Mbak di Sumatera loh. Karena saya orang Sumatera dan mama saya orang Sumatera cukup sering saya mendengar itu dan saya risih. Emangnya tidak ada panggilan lain? Orang Sumatera juga punya panggilan. Contoh, di Sumatera Barat ada UDA, ada UNI. Ya kan? Di Sumatera Utara ada UCOK, ada Butet. Ada Amel juga. Ada UCOK, ada Butet. Ya, ada LAE. Nah, kalau di Aceh ada apa? Panggilan lain di Pulau Sumatera itu banyak. Atau di tempat mama saya Sumatera Selatan ada Mangce, ada Bice. Ya kan? Ada Mangce, ada Bice. Panggilannya. Di Sulawesi Selatan ada Daeng panggilannya. Di Sulawesi pun juga banyak panggilan khas masing-masing. Di Bali pun juga ada. Beli misalnya. Di Kalimantan ada lagi panggilan khasnya. Di Papua ada lagi panggilan khasnya. Jadi tidak perlu. Jadi kok malah jadi ikutnya Mas, Mbak. Gitu ya. Kemudian Bapak, Ibu. Bapak, Ibu kan juga sebenarnya panggilannya orang Jawa. Bapak, Ibu kan juga sebenarnya itu dari Jawa. Asal Anda tahu saja loh. Nah, berbicara soal Pak Ahok Maksud saya Pak BTP Pak BTP ini kan orang belitung. Orang belitung itu beda dengan orang Jawa. Ya enggak? Kalau Jawa halus Jawa yang digencarkan Pak Harto selama 32 tahun memerintahkan Indonesia ini adalah Jawa halus. Jawa halus istilahnya manutlah sama yang lebih tua nurutlah sama yang lebih tua dahulukan yang lebih tua yang muda belakangan kemudian kalau ngomong dijaga harus ada tata keramanya harus ada adabnya harus ada sopan santunnya demikian kurang lebih konsepnya seperti ini ya seperti ini enggak bisa dilebur dengan makanya saya juga sedikit ragu apa sebenarnya Islam Nusantara itu sedikit ragu tapi saya percaya itu adalah Islam versi Nusantara yang moderat dan bisa berdampingan dengan kebudayaan Nusantara walau sebenarnya itu lebih dominan Islam yang dijawakan dijawa haluskan nah ini yang ditolak oleh beberapa tokoh-tokoh muslim di Nusantara termasuk di Sumatera Barat itu yang Islamnya fanatik sekali saudara ditolak Islam Nusantara kenapa? karena Islam Nusantara itu diartikan sebagai Islam kejauhan Islam Jawa halus gitu loh nah sedangkan orang Sumatera Barat orang Belitung orang Sumatera Selatan orang Sumatera Utara apalagi itu yang suka dipersepsikan oleh orang-orang Jawa sebagai orang yang kasar orang yang enggak santun orang yang istilahnya begundal ya beringes dan seterusnya gitu ya itu kan menurut orang Jawa Jawa halus lebih tepatnya nah saya ini orang Sumatera Utara kebetulan makanya saya juga jengkel dengan setiap kali ngomong kamu tuh harus sopan harus ini sopan santun yang harus menghormati orang tua gitu loh nah itu kan sebenarnya Jawa Halus itu mengajarkan feudalisme ya kita manut aja lah selama kita enggak punya apa-apa yaudah manut aja lah gitu manut aja yang penting sopan santun makanya Pak Prabowo sampai bikin sajak korups sajak asal santun itu ya sopan santun ya ngomongnya halus beli pekerinnya halus gimana eh ujung-ujungnya apa bunuhin orang iya korupsi iya nyolong duit iya ya kan main cewek iya main cowok iya selengkuh iya narkoba iya begal iya dukun iya nyantet orang iya teluhin orang iya dan seterusnya santun-santun tapi belakangnya tapi belakangnya gak benar nah itu yang paling saya gak suka dari kultur jawa halus itu yang seperti itu hipokrit makanya konsep nurut sama orang tua itu sebenarnya mendorong kepada hipokrisi kemunafikan itu yang paling saya gak suka bagi saya yang orang Sumatera Utara saya diajarkan begini kalau ngomong kita harus terus terang harus bla-blaan seperti ketambah Tejo bah Sujiwo Tejo itu ya kita ini bla-blaan aja lah kalau saya ngomong bla-blakan terus terang aja kalau A ya A B ya B C ya C D ya D udah makanya seringkali orang Batak dengan orang Jawa itu benturannya luar biasa sampai muncul ada gium orang Batak kalau nikah sama orang Jawa pasti dikucilkan haram hukumnya karena beda jauh kultur Batak sama kultur Jawa halus itu beda jauh bahkan Jawa halus ini pun juga tidak disukai oleh Sunda karena masalah perang bubat itu kan saya pernah bahas nah kembali ke masalah Pak BTP momen ini seharusnya kita jadikan momen untuk merenovasi total cara kita berbangsa dan bernegara cara kita bersosialisasi cara kita memahami fellow fellow warga Indonesia yang lain tidak perlu setiap ini universiti internasional yang paling dominan itu kultur Jawa terus yang dipelajari tapi misalkan kultur yang lain enggak ini yang membuat saya marah gitu loh nah saudara yang ingin saya sampaikan gini merenovasi mengganti total cara kita berbangsa bernegara berwarga negara itu yang paling penting dan paling fundamental dan yang paling esensial ya bagaimana mendidik masyarakat Nusantara ini supaya menghargai perbedaan karakter orang karakter setiap suku contohnya orang Batang dengan orang Jawa beda saya kan enggak terangkan kalau orang Batang itu antifeodal semuanya sama kecuali untuk laki-laki kalau laki-laki Batang itu diistimewakan karena sudah ditakdirkan kaya kenapa harta dari bapaknya atau marga dari bapak turun dari ke anak laki-lakinya begitu masih ada anak laki-lakinya turun lagi masih ada masih ada turunan laki-lakinya turun lagi baru habis kalau semuanya perempuan itu udah habis lain Minang lain Batak lain Jawa pun begitu juga lain Minang lain Jawa Minang ceweknya diistimewakan bukan berarti kamu bisa main-main cewek itu mahal di Minang kalau kalau di Minang ibunya nurunin marga nurunin warisan anak perempuannya masih ada anak perempuan turun lagi masih ada anak perempuan turun lagi turun lagi selama masih ada turunan yang perempuan kalau tidak ada ya berarti habis selesai jadi wajar kan kalau cowok Batak dan cewek Minang itu ditakdirkan hidupnya enak gak hidupnya selalu enak gak perlu ngapa-ngapain nah makanya kenapa bapak sambung saya dan mama saya kelihatannya ngiri banget dengan saya yang hidupnya terlalu enak ini mereka bukan mereka bukan orang Batak dan bukan orang Minang kalau orang Jawa dan Palembang sama dia kekerabatannya bilateral bapak ibu turun dan tidak diistimewakan cowok-cewek sama cowok-cewek sama jadi yaudah tinggal enjoy enaknya sebenarnya suku bermarga patrilineal lain di Indonesia banyak sih selain dari suku Tanah Batak ada juga suku Minahasa di Benado kemudian ada di luar dari suku Tionghoa ada juga orang NTT orang Maluku dan orang Papua itu bermarga patrilineal dari 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 Bapak ke turunan laki-laki diturun marga turun warisan turun status adat jika memang ada dan hidupnya selalu enak cuma tinggal ya asik-asik aja ya mungkin kenapa saya dicabut sebagai keenakan saya oleh mama saya dan terutama oleh bapak-bapak samung saya ya karena mereka berdua iri mereka bukan orang Batak mereka bukan orang Minah mereka bukan orang Minahasa bukan orang Papua mereka orang Jawa dan orang Sumatera Selatan yang cowok-cewek itu sama bilateral istilahnya apalagi Jawa feudalnya yang udah keliatan itu yang paling saya jijik makanya 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 kan makanya kan orang Jawa cari pelarian nikah sama yang bukan orang Batak dan orang Sunda ya kan karena musuhan karena musuhan dengan orang Sunda musuhan karena perang bubat dengan orang Batak musuhnya karena kasar jangankan orang Jawa nikah dengan orang Bugis pun juga sebenarnya bisa dikecilin orang Bugis itu kenapa Bugis pun juga garang gak kalah garang dari orang dari Tanah Batak loh guys gitu asal anda tau aja nah sudara ini yang harus diperhatikan bahwa setiap suku di Indonesia terutama suku yang bermarga itu punya kekasannya tersendiri dan harus dihargai gak bisa misalnya mama saya ngomong berulang kali sampai bubusa-busa bang belajar nak sopan santun belajar hormati orang tua atau gimana mau sampai ke apapun gue gak bisa seperti itu kenapa ya gue keperbadiannya udah begini mau gak mau saya terima temen saya bilang ya mungkin atitude lo mungkin kurang atau gimana atitude seperti apa lagi yang harus saya ubah saya ini bukan orang Jawa bukan dididik dengan budaya bukan dibesarkan dalam budaya yang feudalistik ya saya ini anti feudal jadi semua orang saya labrak mau tua muda apa segala macem selama yang saya yakini gak benar pasti akan saya labar itu kenapa saya suka musik rock kenapa mosing-mosing itu kan artinya ekspresi untuk mendobrak sesuatu yang keliru tanpa peduli siapa dia itu kenapa saya suka musik rock dan heavy metal karena ada maknanya daripada dangdut ya udah goyang aja lah gak usah peduli mau BTP bebas ya mending kita goyang aja dangdut itu justru membawa kita menjadi apatis saudara kalau gak dibius oleh goyangannya itu maksimal para cowok yang hidupnya tujuannya gak jelas itu mudah terbius dengan bodi dengan biduan dangdut yang kadang-kadang bodinya membius mata para lelaki entah lelaki itu sudah punya istri sudah punya pacar ataupun belum gitu jadi ya itu yang penting kalau gak goyangannya bisa ngeliat biduannya suku-suku kalau bisa ngeliat biduan model yang saya follow salah satu di instagram liadiana dari yogyakarta yang dia punya aset yang bisa bikin mata saya terbelalak dan bisa bikin saya mohon maaf coli dan ngaceng seharian asetnya gede loh payudaranya besar liadiana wah gimana gak membius mata para lelaki saya aja kebius dengan bentuk tubuhnya liadiana yang emang panas banget ya kan kayak gitu liadiana itu seorang biduan dangdut dari Jogja 2 tahun lebih muda umurnya dari saya follow aja instagramnya di liadiana35 nanti saya insyaallah beri informasi lebih lanjut tentang itu nah saudara yang nah saudara ya itu jadinya kenapa saya lebih menyukai musik rock heavy metal terutama karena keras dan dibalik musiknya ada mendobrak melabrak sesuatu yang tidak benar tanpa peduli siapapun dia nah itulah saya itulah orang batak orang semata utara seperti itu gak bisa mau dipaksa mau diajarin sopan santun mau didoktrin demikian tetap gak bisa karena karakternya sudah seperti itu kalaupun bisa dirubah ya bisa cuman hanya untuk memuaskan si jawa biasanya nah kembali ke masa nah itu jadi cara kita berbangsa dan bernegara itu harus direnovasi total menjadi lebih menghargai karakter orang dari berbagai budaya yang berbeda lah kalau semua yang ikut budaya jawa berarti indonesia ini gak memiliki khasanah kebudayaan dong nah iya jadi kalau indonesia mau dikatakan sebagai negeri yang memiliki khasanah budaya yang beragam kepribadian orang berdasarkan suku etnis rasnya itu juga wajib dihargai saudara ada orang Tionghoa nih kenapa mereka bisa kaya karena mereka mentalnya silikal tahan banting gak ngeluh gak cengeng terhadap kondisi ekonomi nasional maupun global yang fluktuatif gak leduh tetap peran seperti biasa jadi tough disamping mereka juga cukup cermat dalam mengelola keuangan jadi waktunya indonesia itu saya rasa merenovasi total cara berbangsa dan cara bernegaranya tentunya melalui pendidikan pendidikan bagaimana cara membiasakan masyarakat indonesia dengan keberagaman dengan perbedaan tanpa perlu harus didoktrin ikut budaya ini itu yang tidak sesuai dengan budaya ya kan lalu ya itu jadi hanya itu yang ahok btp bebas momentum yang pas untuk merubah cara berbangsa dan bernegara merenovasi total saatnya renovasi total cara kita berbangsa dan cara kita bernegara cara kita bermasyarakat pun demikian pesan dari saya satu lagi untuk menutup perjumpaan kita malam ini setelah btp bebas biarlah pak btp menjadi pak btp jangan doktrin dengan hal yang aneh-aneh misal melarang pak btp kembali berpolitik kemudian pak btp ini itu gak bisa segala macem malah justru itu akan merusak keindahan nusantara loh itu pesan saya yang pertama pesan saya yang kedua jika jika seluruh budaya di Indonesia seluruh orang di Indonesia diajarkan dengan doktrin jawa halus nah lantas betulkah Indonesia memiliki hasanah kebudayaan tersendiri ya kan dan yang ketiga reformasi cara kita berpikir adalah dengan renovasi total cara kita berpikir adalah lewat pendidikan karena pendidikan itu kunci untuk semuanya key to everything termasuk untuk sukses tidaknya seorang individu itu juga ditentukan dari pendidikan bukan dari yang lain jadi saya berharap pendidikan di Turki pendidikan di Indonesia ini bisalah setidak tidak ingin menghasilkan SDM yang sangat plural yang sangat menghargai kemajemukan nusantara gitu tentu lewat pendidikan pendidikan kenusantaraan pendidikan bagaimana cara orang itu membiasakan diri dengan perbedaan-perbedaan yang ada tanpa perlu dipaksakan kehendaknya untuk ikut dengan gunting gunting minum neoset oke kita lanjut ya closing kita oke kita lanjut ke closing tadi sampai mana nah menurut saya pribadi ya alangkah bagusnya jika kalau memang bangsa ini menghargai khasanah muda ya contoh biarlah saya menjadi pribadi saya yang ala Sumatera Utara yang ngomongnya belak-belakan anti sopan santun ya kan anti feodalisme menolak semua konsep hormat pada orang tua karena itu konsep feodal saya gak suka konsep feodal jawa halus itu saya gak suka itu contoh sederhana dan biarlah orang menjadi dirinya sendiri jawa ya jawa ya jawa halus ya jawa halus jawa ngapa ya jawa ngapa gak perlu harus dipaksa ikut dalam satu budaya yang sama kalau kita ikut budaya yang sama dimana khasanah kebudayaan yang selalu dibangga-banggakan itu gak ada kan tidak ada betul kata adek sepupu saya Alvin Taufik Hidayat adek sepupu saya Alvin Taufik Hidayat namanya jadi ada benturan kebudayaan yang pada akhirnya menurut ya saya juga ngutip dari Pak Almarhum Romo Mangun Wijaya lagi jadi istilahnya jawa tuh gak puas mau menguasai seluruh Indonesia tidak cuma orangnya tapi budayanya nah ini yang harus dilawan kenapa kalau itu terjadi negara ini bisa bubar tidak ada lagi negara kesatuan Republik Indonesia tidak ada lagi Nusantara yang ada cuma satu negara Jawa mau seperti itu tentu tidak kan nah makanya renovasi momen Pak BTP bebas ini yuk kita jadikan sebagai momen untuk merenovasi cara kita bermasyarakat cara kita berpikir cara kita berbangsa dan bernegara gitu loh biarkan orang itu menjadi dirinya sendiri tanpa perlu kita paksa mengikuti apa yang kita yakini budaya atau budaya atau ajaran yang kita yakini biarkan mereka sendiri ya kan dan satu lagi pesan saya hormati hak asasi orang saat dia berbicara apapun yang dia ingin bicarakan jangan sikit-sikit kau lapor polisi hanya gara-gara kamu gak senang dengan orang itu bicara apa dalam demokrasi terbuka memang ditakdirkan untuk bablas demokrasi terbuka itu bablas bicara bablas berekspresi bablas berpendapat bablas bersuara bablas berkumpul bablas berserikat nah sepertinya betul apa kata Pak Salim Said itu benar bahwa Indonesia ini sedang mencari jati dirinya mencari apa yang tepat bagi Indonesia ini dari segala aspeknya apa sistem yang tepat untuk Indonesia ini untuk seluruh untuk kehidupannya saatnya kita dan terakhir saya kritisi kok jumlah think tank atau lembaga pemikir di Indonesia kok sedikit sekali nah itu yang membuat kemampuan berpikir orang Indonesia itu jelek nama saya Jekos Roschard Wenser terima kasih sudah menyaksikan selamat malam dan sampai jumpa lagi selamat menikmati